Hai hai pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda So kali ini jangan kemana-mana kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia Dikenal dari film-film Science Faction atau Sci-Fi, alien sering diragukan keberadaannya Sebagian menganggap bahwa alien hanya dianggap sebagai bualan orang barat Namun ada pula yang meyakini bahwa memang ada makhluk lain yang hidup di luar planet atau gelas sekitar It's up to you to believe or not Namun dari tahun ke tahun bukti-bukti keberadaan alien semakin banyak dan tersebar luas dari seluruh dunia Ide End Times pun mengontak Reja Wardana Humas Beta UFO sebagai kelompok pengamal fenomena UFO di Indonesia Beta UFO sendiri didirikan oleh Nur Agustinus sejak 26 Oktober 1997 Berikut ulasan beberapa teori tentang alien versi Yeni Fakta So jangan kemana-mana tetap stay tune di channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Yang pertama Berawal dari Betty dan Bernie Hill Pasangan yang mengaku pernah diculik alien tepatnya 19-20 September 1961 Mereka mengklaim pernah diculik oleh makhluk luar angkasa di pedesan negara bagian New Hampshire Amerika Serikat Penculikan ini juga dikenal dengan insiden Jetta Reticuli Karena pasangan itu pernah mengaku diculik oleh alien dari sistem Jetta Reticuli Kisah mereka kemudian diadaptasi menjadi buku berjudul The Interrupted Journey di tahun 1966 Dan menjadi film televisi berjudul The UFO Incident di tahun 1975 Yang kedua Rumor UFO buatan Nazi Jerman Adanya teori konspirasi yang mengatakan bahwa Adolf Hitler Pendiri partai Nazi memiliki keterkaitan dengan makhluk luar angkasa Hal ini mengacu pada terbukanya dokumen rahasia Amerika Serikat Yang menyatakan bahwa Adolf Hitler memiliki teknologi piring terbang Atau Unidentified Flying Object atau UFO Saat perang dunia kedua Dikutip dari International Business Times dan Daily Star Dokumen ini menyatakan bahwa Nazi memiliki perang terbang Yang sanggup terbang sampai ketinggian 12.400 meter Dalam 3 menit dengan kecepatan 4.000 km per jam Dari mana informasi dokumen ini didapat? Hal ini diklaim didapat dari hasil interview CIA Dengan insiden Jerman George Klein Sekitar 11 Maret sehingga 20 Mei 1952 7 tahun setelah usainya perang dunia kedua Yang ketiga Dijak Misterius Alien di Pulau Alor Indonesia Lantas apakah ada bukti keberadaan alien di Indonesia? Reja mengatakan hal ini pernah terjadi di Pulau Alor Nusa Tenggara Timur atau NTT Sekitar tahun 1959 Dilansir dari laman Indocrop Circles Warga kemudian melapor ke aparat setempat Dengan segera hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat Dan membuat mereka memburu keberadaan makhluk asing tersebut Warga kemudian mengejar dan melemparinya dengan panah Namun panah tersebut tak bisa melukai mereka Semakin misterius makhluk itu hilang dan tak bisa dilacak Beberapa waktu kemudian sosok yang sama muncul di Pulau Pantar Tak jauh dari Pulau Alor Di sana mereka dikebarkan muncul di warga setempat Lalu kemudian dibebaskan kembali Yang keempat Teori konspirasi di area 51 Amerika Serikat Sudah sedari lama area 51 atau 51 di wilayah Nevada Amerika Serikat dihubung-hubungkan dengan teori konspirasi Mengenai keberadaan alien Spekulasi keberadaan makhluk luar angkasa Telah bergulir sejak beberapa dekade belakangan Dikutip dari laman Popular Mechanics Kecelakaan Rockwell 1947 Sebenarnya adalah pesawat Soviet yang dipiloti oleh alien bertubuh cebo Dan punggung itu masih ada di sana Sebagian lain mempercayai bahwa Pemerintah Amerika Serikat merekam momen peneratan bulan 1969 Pisan satu hanggar di pangkalan itu Selain itu pada musim panas 1955 Dilaporkan adanya penampakan benda terbang Yang tak dikenal Di sekitar area 51 Namun hal ini ditepis oleh pihak Angkatan Udara Amerika Serikat Dan berdalih Jika itu adalah pesawat U-2 Atau U-2 yang sedang di uji coba Pesawat U-2 dapat terbang hingga 60 ribu kaki Sementara pesawat komersil pada umumnya Terbang di kisaran 10 ribu sampai dengan 20 ribu kaki Hal ini yang menyebabkan pesawat U-2 terlihat Seperti bintik kecil di langit yang mirip dengan UFO Yang kelima Keberadaan alien diduga telah ada sejak lama Jauh sebelum teknologi kamera diciptakan Eksistensi UFO telah terekam di masa lampau Contohnya ada lukisan The Madonna with Saint Giovanino Yang diciptakan di abad ke-15 UFO memang bukan menjadi objek utama di lukis tersebut Ia hanya berupa sebuah titik kecil di belakang yang memencarkan cahaya Di latar belakang lukisan tersebut terdapat seorang pria dan anjingnya Yang menatap benda melayang seperti cakram yang mencurigakan Diduga UFO memang telah ada dari berabad-abad lalu Dan bukan merupakan fenomena baru Seperti yang kita ketahui sekarang Sebagian juga menyebut bahwa peradaban manusia kuno Seperti suku Maya dan suku Sumeria Juga berkaitan dengan makhluk luar angkasa ini Yang keenam Semesta ini luas Kehidupan di luar planet memungkinkan terjadi Alam semesta adalah rumah bagi banyak bintang Planet tak hanya bumi Galaksi pun tak hanya bimah sakti Manusia memang masih memiliki keterbatasan Untuk mengidentifikasi adanya kehidupan lain Di luar tata surya kita Tapi segalanya sangat mungkin untuk terjadi Set sotak ahli astronomi senior asal City Institute Mengungkapkan bahwa di galaksi bimah sakti Setidaknya ada sekitar 1 triliun planet Maka menurutnya Kehidupan di luar planet bumi dan tata surya kita Sangat memungkinkan terjadi Yang ketujuh Adanya gelombang sinyal yang misterius Seth dan rekan-rekan di City Institute Sering memanfaatkan beberapa teleskop radio terbesar di dunia Untuk menampung bintang-bintang yang jauh Untuk mendapatkan sinyal komunikasi dari alien Meskipun pencarian mereka telah menimbulkan beberapa alarm Sinyal telah diberhentikan sebagai gangguan yang disebabkan oleh manusia Serta kebisingan dari satelit yang lewat Kontak tetap sulit dipahami Tanpa getar para ilmuwan terus mencari Sementara itu Sinyal terdeteksi pada 15 Agustus 1977 Selama pencarian dengan Big Ear Observatory Di Ohio State University Terus menarik minat Karena belum pernah dijelaskan Yang kedelapan Jika alien benar-benar ada Apakah mereka juga membutuhkan air dan oksigen selayaknya manusia? Lantas jika alien memang benar-benar ada Dan pernah sehingga di bumi Apakah mereka juga membutuhkan air dan oksigen layaknya manusia? Jika mereka dari planet lain Setidaknya mereka perlu beradaptasi terlebih dahulu Demikianlah ulasan beberapa teori tentang alien versi Yeni Fakta Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta Kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Terima kasih telah menonton!